Rik, ini tadi Anda sempat menyampaikan kurang lebih ada 2.000 kepala keluarga dan juga sudah banyak usaha yang berjalan di sana, di kawasan Kalijodo. Lalu apakah sudah ada sosialisasi dan apa tanggapan para warga saat mengetahui adanya rencana pembongkaran kawasan Kalijodo? Ya Cakri, betul sekali di kawasan Kalijodo ini warga telah hidup puluhan tahun dan banyak warga sudah mencari nafkah di sini. Baik mereka membuka seperti sebuah warung makan ataupun usaha lainnya dan warga sendiri di sini menolak akan diadakannya pembongkaran dan mereka karena telah puluhan tahun hidup di sini dan sampai saat ini dari informasi kami dapat belum ada informasi terkait pembongkaran dari Pemprov DKI Jakarta. Namun memang sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnam atau Ahok telah mengatakan bahwa akan melakukan pembongkaran dan ini akan melayangkan surat pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat peringatan 1 yaitu SP1, SP2, lalu SP3. Habis itu setelah pelayangan surat peringatan tersebut akan diterbitkan surat perintah bongkar dan dalam terbit surat perintah bongkar tersebut nantinya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana akan menurunkan sejumlah personel aparat baik dari kepolisian maupun TNI Cakri.